Oke, selamat sehat kawan-kawan Hari ini kita akan belajar untuk desain PCB di Eagle Pertama-tama kita harus download Eagle nya Dan Eagle yang saya gunakan adalah versi 8.5 Versi 8.5 ini bisa kalian gunakan acuan untuk Eagle di versi di bawahnya Jadi kalau Eagle versi di atasnya itu berbeda lagi Nah saya disini menggunakan 8.5 Kenapa kok saya tidak menggunakan yang terbaru? Karena menurut saya 8.5 ini lebih fleksibel untuk di otak-atik nantinya Dan saran saya jika kalian ingin belajar Eagle Pakailah yang versi 7.5 Itu lebih fleksibel lagi Dan caranya hampir sama dengan 8.5 Oke, kita buka aplikasinya Eagle yang saya gunakan ini sudah ganteng dengan Autodex Yang 7.5 itu kalau tidak salah masih belum Dia masih berdiri sendiri Dan ini adalah tampilan utamanya Di Autodex ini Dia bisa online, bisa offline Kalau biar bisa menggunakan full fiturnya Kita harus online Nah, online saya ini Akun saya ini Yaitu menggunakan akun student Jadi Waktu saya kuliah dulu Saya nyoba-nyoba pakai akun student itu Masih bisa dan sampai sekarang masih bisa digunakan Padahal saya mendaftarkannya Pakai email reguler biasa Oke, login seperti biasa Ini kode verifikasi dari HP Kita tunggu bentar Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah selesai Dan ini akan saya jelaskan Sudah selesai loginnya Ini akan saya jelaskan Fitur di Control Panel Eagle Pertama kali ini Jadi ada Beberapa menu Yaitu di Di paling atasnya ada file view option window Sama have Terus di bawah ini ada document Dyson libraries Dan lain-lainnya ya Nah, di sini itu Hanya untuk apa Kita mau ngapain gitu Kalau misalnya kita mau bikin PCB Di sini New Di sini ada banyak Kalau PCB Biasanya kalau kalian bermulanya dari skematik itu Atau apa ya Gambar rangkaian Belum gambar boardnya Itu di skematik sini Kalau misalnya kalian ingin meng-copy PCB yang sudah jadi Nanti Pilihnya board Nah, di sini ada library-library itu Setelahnya itu komponen yang akan kita gunakan Nantinya pada PCB Nah, kita ingin menggunakan komponen yang Seperti apa Kalau misalnya di dalam Eagle tidak ada Ya nanti kita pilih sendiri Nah, fungsi-fungsi yang saya gunakan Masih tiga ini Oke, kalau open ya open untuk File file yang sudah kita buat Terus ya open lagi Terus Ini untuk pengaturan Justru endorse-nya nanti bagaimana Nanti akan saya jelaskan ketika sudah masuk ke window Pembikinannya Oke Sekarang Saya akan mengenalkan Untuk window dari Skematik dulu Nah, window dari skematik itu Kalau saya biasanya suka dengan latar putih Ya, latar putih Dan Ini lebih Enak untuk dilihat Kalau menurut saya Nah Di bagian sini itu Bagian atas ini itu Juga ada Tools untuk Desain PCB Dan yang paling penting itu Yang sering kita gunakan adalah Yang di bagian sebelah kiri sini Nah, disini itu Ada beberapa kegunaan ya Ini itu Show Show ini untuk Melihat Jalur atau komponen Atau pin mana yang terkoneksi Jadi dia itu Bisa Kita bisa melihat Pin ini nyambung kemana saja Terus ini untuk layer Layar setting ini Untuk menampilkan Apa yang mau kita tampilkan Di window kita ini Ini untuk Move Untuk Untuk memindahkan komponen Memindahkan calur Mungkin untuk memindahkan Ini untuk Mirror Mirror itu untuk Ya Kalau di Bahasa desainnya Ya untuk mirror itu Jadi Komponen ini Misalnya kalau Terbalik dan kita butuhnya Kemiru ya ini Untuk di mirror Ini untuk ngerotate Ini copy Ini untuk paste Ini delete Ini untuk change Jadi Misalnya Change ini Ada banyak fungsinya Disini Nah kita nanti Memerubah apa Misalnya Memerubah fontnya Yaudah kita fontnya Kita pilih vector Kita pilih vector Misalnya Terus kita klik Komponennya Nanti berubah Ada macam-macam Disini Terus ini ada Add component Add ini itu Add component Yang akan kita Gunakan Komponen apa aja Ya Apalagi dari sini Terus Yang sering saya gunakan Itu Ini replace Jadi misalnya Kalau kalian menggunakan Komponen Jenis A Eh ternyata Ini ukurannya Kekecilan Akhirnya Tanpa saya delete Langsung saya replace Pake ini Bisa Jadi ada dua cara Kalian delete Terus kalian ganti Add ini lagi Atau langsung Kalian pilih Replace ini Untuk mengganti Komponen tersebut Terus ini adalah Untuk merubah Nama dari Sebuah komponen itu Namun Ini tool yang Sangat jarang Saya pake Kalau gak Memang bener-bener Butuh Karena Biarkan Lebih enak Menggunakan Nama yang Diberikan asli Dari Eagle nya Ini value Value ini Untuk memberikan Nilai sebuah komponen Misalnya Resistor 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 ini Memiliki nilai Berbagai macam nilai Untuk memberikan nilai Itu pake ini Nanti supaya ketika Diprint Itu value nya keluar Diprint-printannya Oke Terus ini Untuk smash ini Untuk memisahkan Apa ya Memisahkan Nanti saya akan Saya jelaskan Sudah diselesaikan Dengan kata-kata Saya contohkan Nanti Terus Yang saya gunakan Itu Ini untuk Memberikan kotak Atau Bikin Suatu Lembar kerja Sendiri Atau Membeda-bedakan Ini text Untuk memberikan Nama Terus Yang saya gunakan Ini Ini yang paling penting Net ini Untuk menghubungkan Kaki komponen Satu ke kaki komponen Lain Jadi menggunakan Net ini Ya Itu yang sering Saya gunakan Di Skematik Kita akan Coba beralih Ke board Nah Di tampilan Board ini Enggak Enggak Beda jauh Dengan Skematik Tadi Nah Cuma saya latarnya Menggunakan Biru Karena nanti Jalur dari WCP Yang kita desain Itu nanti Berwarna biru Birunya Biru muda Kalau saya kasih putih Jadi Warnanya Kurang kontras Kalau menurut saya Jadi lebih enak Pakai warna hitam Seperti ini Disini ada Bapak-bapak fungsinya Oh iya Disini itu ada Grid Untuk mengatur Grid Antara kaki Atau Grid Kita bisa Menggambar Jalur Atau Nanti meletakkan Komponennya Itu bisa diatur Dari grid ini Terus Kalau disini Yang membedakan Itu Nah ini ada Route Sama rip up Route ini Untuk Menghubungkan Atau untuk Menggambar Jalur Dari pin Komponen satu Ke komponen lainnya Nah Ini nanti Yang bakal jadi PCB itu Jalur dari Route ini Nah kalau Rip up Itu Kebalikannya Route Atau Unroute Jadi Kita bisa bikin Jalur Warna biru Disini Misalnya ini ya Ternyata Jalur ini salah Yaudah Kita gak bisa Pakai delete Tapi kita harus Menggunakan Rip up Seperti itu Yang membedakan Itu dari Skematik Dan nanti Ada beberapa Fitur disini Yang akan kita Gunakan Dan akan saya Jelaskan Ratness Ratness Ini Kalau di Board Digunakan Untuk Menyederhanakan Jalur Dari skematik Nanti Lebih jelasnya Kita akan Ke Kita akan Belajar Desain BCB Di Video selanjutnya Untuk Perkenalan Sober Eagle Cukup Sampai Sini Dulu Selamat Mencoba Dan selamat Bacar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa